Intro Saya akan menjelaskan Saya akan menjelaskan tentang daur biogeochimia sulfur Daur biogeochimia sulfur berkaitan alat dengan daur air Asap dari erupsi gunung berapi, aktivitas industri, dan asap kendaraan Mengandung gas gas sulfida seperti sulfur dioksida, sulfat, hidrogen sulfida, dan dimedial sulfida Gas-gas tersebut naik ke atmosfer dan bereaksi dengan awal Kemudian turun bersama hujan Dalam bentuk ion-ion sulfat, peristiwa ini disebut dengan hujan asam Hujan asam memiliki pH di bawah 5,7 dan bersifat korosif pada bangunan dan logam Jadi hujan asam dapat mengancam kehidupan organisme Hujan yang turun akan masuk ke dalam tanah Tumbuhan pun menyerap ion-ion sulfat yang ada di tanah untuk membuat makanan Hewan herbivora memakan tumbuhan Lalu, hewan herbivora dimakan oleh hewan carnivora Sehingga terjadi perpindahan sulfat organik melalui rantai makanan Hewan-hewan yang mati jasadnya akan diuraikan oleh decomposer Pengurayan tersebut terbagi menjadi dua Yaitu aerob dan anaerob Pengurayan aerob akan menghasilkan sulfat anorganik yang akan diserap kembali oleh tumbuhan Dan pengurayan secara anaerob akan menghasilkan sulfat organik beracun yang terdapat di dalam magma gunung berapi Hewan yang mati jasadnya akan tertimbun di dalam tanah selama bertahun-tahun dan akan berubah menjadi fosil Fosil-fosil ini akan menjadi bahan bakar sebagai sumber energi pabrik Dan penjelasan singkat dari saya mengenai siklus sumber Kurang lebih yang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!